Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bidanopi dari Curhat Bidan TV Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tips meredakan ambeyen pada ibu hamil tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate lainnya dan jangan lupa ikuti sosial media kami lainnya yang tertera di kolom deskripsi serta kunjungi website kami di www.curhatbidan.com untuk informasi yang lebih lengkap dan untuk tanya jawab langsung dengan saya sendiri Wasir atau ambeyen saat hamil adalah keluhan yang banyak sekali dialami oleh ibu hamil sebagian ibu hamil mungkin merasa tidak terganggu namun biasanya wasir yang dialami saat hamil bisa menimbulkan ketidaknyamanan tapi ibu hamil tidak perlu resah ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk meredakan kondisi ini ambeyen atau wasir adalah kondisi ketika pembuluh darah di area sekitar anus mengalami pembengkakan ambeyen bisa menimbulkan ketidaknyamanan di sekitar anus mulai dari gatal, panas, hingga nyeri yang sangat hebat mengalami wasir saat hamil akan meningkatkan kemungkinan ibu hamil mengalami wasir kembali setelah melahirkan meski umumnya terjadi di trimester ketiga wasir juga bisa muncul di kehamilan trimester awal saat hamil kadar progesteron yang tinggi cenderung membuat pembuluh darah mudah bengkak ditambah lagi ukuran rahim yang semakin membesar bisa membuat pembuluh darah balik atau vena di panggul tekanan ini akan menghambat aliran darah dari anus dan membuat darah tertahan pada area tersebut jika hal ini terjadi pembuluh darah pada anus dapat membengkak hingga menonjol keluar anus nah benjolan inilah yang kemudian disebut dengan ambeyen wasir atau hemoroid gejala lain yang biasa dikeluhkan oleh pengidap ambeyen adalah darah merah segar yang menetes saat buang air besar atau saat BAB ada beberapa tanda dan gejala wasir yaitu diantaranya yang pertama adalah gatal atau sensasi panas yang kedua yaitu keluar darah merah berwarna terang setelah buang air besar yang ketiga yaitu rasa sakit yang tajam dan menusuk dekat anus yang keempat adalah tonjolan kulit yang ekstra di sekitar anus yang kelima yaitu nyeri atau sakit selama atau setelah BAB dan yang terakhir adalah tekanan yang tidak nyaman lalu bagaimana sih cara untuk mengatasi wasir di saat hamil? wasir biasanya hilang dengan sendirinya setelah ibu melahirkan tapi sekedar menunggu dan berharap bukanlah keputusan yang bijak ibu bisa mencegah wasir yang kian memburuk sekaligus cara untuk mempercepat penyembuhannya dengan menerapkan cara-cara berikut ini yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan meminum banyak air agar ibu terhindar dari sembelit kedua berolah raga ringan secara rutin selama 30 menit setiap harinya yang ketiga cobalah senam kegel senam ini bisa melancarkan maliran darah dan mengencangkan otot-otot yang berada di sekitar dubur, vagina, dan panggul yang keempat yaitu jangan menunggu buang air besar terlalu lama yang kelima yaitu bila dokter memberikan obat pencahar maka gunakanlah secara rutin yang keenam tanyakan pada dokter terkait dengan obat atau salep wasir yang bisa ibu hamil gunakan untuk meredakan gejala wasir yang ketujuh yaitu berendam isi bak kamar mandi anda dengan air hangat dan rendam tubuh anda selama 10-15 menit setiap hari lalu gunakan bantal donat sebagai alas duduk saat duduk di atas alas yang rata coba gunakan bantal yang memiliki lubang di tengahnya untuk memudahkan anda duduk yang selanjutnya yaitu jangan duduk atau berdiri terlalu lama karena dengan posisi tersebut akan memberikan tekanan pada pembuluh darah dan rektum anda lebih baik berbaring menyamping jika anda diharuskan duduk ganti posisi setiap beberapa menit sekali yang terakhir adalah bersihkan area bokong dan anus menggunakan tisu basah non-farbum tiap kali usai BAB keringkan dengan tisu kering yang bersih lakukan keduanya dengan gerakan menepuk jangan menggosok untuk menghindari iritasi nah itulah tadi informasi mengenai cara meredakan ambein pada ibu hamil semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk anda dan orang-orang sekitar anda lainnya terima kasih sudah mengikuti video kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe besar harapan kami, kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati